Saudara pemerintah menetapkan polio sebagai kejadian luar biasa atau KLB. Hal itu menyusul temuan satu kasus polio di PDI Aceh yang dialami anak berusia 7 tahun. Direktur Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Kementerian Kesehatan Maksiren Rondonu menyebut Indonesia telah mendapatkan sertifikasi eradikasi atau musnah total kasus polio pada tahun 2014. Artinya, dengan adanya temuan satu kasus polio di Aceh, maka penyakit polio ditetapkan sebagai KLB. Terlebih, jenis virus yang ditemukan pada pasien di Aceh adalah polio tipe 2 yang sejatinya sudah tereradikasi atau musnah sejak lama. Jadi, kalau tidak susah, karena ada kontaminasi dengan Aceh, virus ini ada tiga tipe, tipe 1, tipe 2, dan tipe 3. Ada 15 negara yang sudah melaporkan kasus polio virus tipe 2. Per-15 November 2022, yaitu ada Yaman, Pongo, Nigeria, Sentral Afrika Republik, Ghana, Somalia, Nigeria, kemudian Jat, dan USA, Algeria, Mosambik, Eritrea, Togo, dan Ukraina. Dan kita tahun ini, satu melaporkan dari Aceh, jadi negara ke-16. Dan setiap penemuan satu kasus polio itu merupakan satu kejadian luar biasa. Jadi masuk di KLB. Sebelumnya, Saudara Pemerintah Kabupaten Pidi, Provinsi Aceh, mengumumkan hasil temuan satu kasus polio positif pada satu anak. Sebelum dinyatakan polio positif, pasien anak berusia itu awalnya mengalami demam dan mendapatkan perawatan di RSUD, TGK, Cik, di Tirosigli setelah dirujuk dari puskesmas tempat. Namun kini kondisinya mulai beransur membaik. Dinkes Pidi juga masih memeriksa lingkungan tempat anak yang terkena polio tinggal. Bahwa kasus ini ada satu, adik kita, yang positif polio. Kami langsung melakukan pemeriksaan pada anak-anak yang ada di sekitar daerah tersebut, di aliran sungai yang ada di terdekat.